Terima kasih. Pokoknya isinya bikin Marshal rasa nggak enak aja. Lampas. Endingannya Om, nanti Om Parto walk out aja. Udahlah, gue ngomor setting lagi. Cabut, masker yang VIP. Kita aja lagi di situ. Siap, okelah. Jadi nanti Marshal kita akan minta untuk ngerosting Mas Parto. Mas Parto akan ngamuk. Dan kita akan salahin Marshal. Gimana paniknya dia ngeliat Mas Parto ngamuk? Jadi mau apa? Lihat sekarang, sekarang. Sekarang, sekarang. Apa nih Den? Bundian apa ini? Kita udah ada fishball. Dan kebetulan bintang tamu hari ini adalah stand up komedian. Yang namanya sudah top-top. Apapun, yang keluar dari mulut dia udah pasti lucu. 100 bahan yang dia keluarkan, 98 nya lucu. Ternyata orang kadang-kadang minta cuma 3. Oke, langsung aja. Sekarang kita akan challenge bintang tamu kita. Marcel Widianto. Kita akan challenge. Ini dia. Challenge Marcel. Marcel, challenge nya adalah di dalam fishball ini sudah ada kata-kata. Nih ya tuh. Ada kata-kata. Tugas Marcel, apapun yang kita ambil dari sini. Marcel harus buat beat kelucuan. Oke. Gampang Marcel. Silahkan. Katanya adalah apa aja, silahkan. Mas Marto deh yang ambil. Aduk-aduk ambil satu. Kita tes. Marcel bisa gak bikin kelucuan dari kata-kata ini. Katanya adalah. DVD bajakan. Beat dari DVD bajakan. Silahkan. Marcel Widianto. Halo teman-teman semuanya. Mohon bantuannya ini mah ya. Kenong ya. Sama Brotherhood. Menonton bayaran. Mana suaranya? Ini antara cel. Kalau lu sadar. Iya. Ini sebenarnya antara challenge sama ngebunuh karir. Harus. Harus lucu dong. DVD bajakan nih. Botaknya udah langsung ada materi banyak gitu. Iya. Saya dulu pak. Ya. Waktu lagi susah kan. Jadi kalau beli DVD bajakan biasanya di daerah gelodok tuh. Oh iya. Oh iya. Pingatnya. Ada. Yang merah-merah. Iya. Saya pernah waktu itu saya beli DVD bajakan gambarnya tuh Spider-Man. Spider-Man. Pas disetel lagu raja. Bilong belinya bilang. Bilong. Lagu raja bu. Kalau mati saya ini kapan nih Marvel ngerekut Ian Casella ya kan. Hehehe. Apun gitu. Iya. Dan emang kalau DVD bajakan tuh. Kadang-kadang. Tidak sesuai ekspetasi. Ada nih waktu Spider-Man nih. Waktu dia lagi ngitung kan. Threat gitu mas. Ngeluarin jala. Ngeluarin jala. But. Tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Oh bisa. Dan akhirnya gak ada film lagi. Terus. Karena waktu itu pak yang lebih parah saya nonton Gatot Kaca. Ya ampun pas saya setel pak. Ih cuman ada kacanya doang Gatotnya gak ada. Oke lucu lucu lucu. Kata yang kedua bang Ajis ambil. Boleh boleh. Oke. Kebalik bang. Aduh. Yang kedua dibacakan oleh Ajis Mangab. Gagap. Gagap bang. Gagap bang. Kata yang berikutnya adalah. Libob. Apa tuh? Oh kebalik. 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 Mbem. Mbem. Mobil. 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 Ya ini mah kecil. Lucu. Lucu. Sabar. Lucu. Amin ini lucu. Sekarang karena stand up akhirnya saya udah punya mobil pak. Alhamdulillah. Dulu saya kalau ngeliat mobil orang. Itu kalau di belakangnya ada stiker happy family. Saya sedih pak. Kenapa emang? Karena keluarga saya gak happy-happy banget. Dan biasanya kalau stiker happy family itu ada bapak, ibu, kakak, adek. Ya kan? Itu kalau 4 orang. Kalau di keluarga gue kalaupun gue beli stiker happy family. Meskipun keluarganya 4. Isinya tetap 5. Kok 5? Ada bapak, ibu, kakak, adek, debt collector. Oke. 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 Oke, challenge pertama sukses. Sekarang kita akan challenge yang kedua. Wah. Oke, fishballnya kita ganti ya. Oke, ganti, ganti. Ganti pak. Sel ini lebih berat gue lakukan challenge nya. Kenapa? Apapak Dini. Yang tadi isinya nama-nama benda. Benda. Nah ini nama-nama kita semua ini. Bener ini adalah nama-nama pengisi acara di OVJ, ada Ajis Gagap, ada Mas Parto, ada Poh Alpah, tugas Marcel siapapun nama yang keluar dari sini harus di roasting. Oke sekarang biar-biar. Poh Alpah tolong ambil satu nama, ada nama lo juga nih Po, ada nama gue, ada nama Mas Parto, ada nama Bang Ajis. Ini mana dia? Oke bacain, siapakah yang akan di roasting oleh Marcel? Weh saya, PARTO! Aduh Pak Parto, gue sekali ngeroasting Mas Parto. Pak Parto sebenernya mohon izin Pak Parto ya, mohon izin Pak, ini cuman. Lucu nih. Amin, kayak cuman nyari uang buat keluarga ini Pak. Pak Parto ini temen-temen, buat yang belum tau, dia ini pengen banget jadi tentara ya Pak. Betul. Bener ya, tapi gagal. Ya betul. Ya kan, gagal nih. Karena kalau misalkan Pak Parto jadi tentara Indonesia, saya yakin kalau misalkan kita diserang, kita pasti bakal kalah. Kok bisa lah. Karena kalau musuh menyerang, yang lain pada ngangkat senjata, Pak Parto ngangkat palu kan, sambil teriak, diceritakan takut. Diceritakan ya. Diceritakan ya. Diceritakan ya. Ya, Marcel. Dan, saya mendapatkan kabar bahwa Pak Parto itu seneng banget beli namanya senjata. Senapan, senapan. Senapan. Senapan yang legal ya Pak ya. Itu harganya 150 juta. Wah, mahal banget. Itu kalau misalkan nih, 150 juta kita pakai buat beli telur, ayamnya ngeluh. Tapi, Pak Parto ini pernah dia beli senapan, itu harganya 150, tapi izin sama istrinya nggak 150, cuma 20 juta. Mohon maaf Pak Parto, sebegitu tidak terbukanya keluargamu. Enggak, 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 sorry, 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 sorry. Ini masalahnya soalnya bini gue memang nggak tahu, jadi benar-benar nggak tahu, gitu. Kalau gue beli harga mahal, terus gue bilang murah, gitu. Cuma bini gue sebenarnya nggak tahu, sel. Nah, kalau udah ketahuan begini, gue senapan kurang lebih ada berapa pucuk ya, 40 pucuk. Iya, banyak. Berarti kan ketahuan gue 40 kali bohong. Berarti, berarti gue ketahuan kan 40 kali bohong. Ayo. Nah, lu sel. Yang ini sebenarnya gini, sel. Lu kalau ngerosting gue, seenggak-enggaknya lu lihat lah, googling apa yang masyarakat udah tahu, gitu. Kalau ini kan yang tahu cuma gue doang, bini gue nggak tahu tuh kalau harganya mahal. Nanya-nanya dulu makannya, sel. Enggak, maaf-maaf ini, gini sel. Yang setau gue tahu, eh maaf, maaf ya. Maaf ya, bukan apa. Gue sebenarnya nggak pernah open sama bini gue. Misalkan gue beli harga 30 juta misalkannya. Cuma bini gue paling bilang 7 juta. Jadi, dengan lu ngomong gini, bini gue jadi tahu. Gue suka bohong masalah harga senapan. Gimana sih? Tadi lu roasting bukan yang lain. Enggak. Lu emang nggak riset dulu? Riset, Pak. Enggak, kalau itu nggak ada, nggak ada. Den, kalau itu harga-harga senapan, bini gue emang bener-bener nggak tahu. Nggak usah bawa-bawa gue juga, nggak ada hubungan sama itu. Kan ini kan dia ngerosting doang. Enggak, masalahnya cuma gue doang yang tahu harga. Berarti bini gue begitu ngelihat senapan gue banyak. Berarti gue beneran sering bohong dong sama dia. Nih. Tapi lu udah jajan-jajan sama Mampartong? Enggak, nggak tahu. Nah kong materi juga dari lu, brel. Enggak, bolos. Eh. Enggak, materi juga. Jangan dengerin kreatif. Dari lu apa-apa, semangat nyak dulu dong. Enggak, enggak. Eh dedikat dulu, dedikat dulu. Pak. Lu jangan nyalahin dia lah. Lu seenggak-enggaknya bisa nyaring. Itu pernah lu baca nggak di media atau di apa? Kalau gue pernah bohongin bini gue gitu. Belum, Pak. Pernah baca nggak lu? Belum, belum. Jangan gitu dong. Misalkan gue nembak ke atas, lu roasting, nggak apa-apa. Orang, masyarakat udah tahu semua. Tenggak-enggaknya yang udah tahu, lu roasting nggak apa-apa. Lu tambah-tambahin. Kalau ini cuma bini gue yang nggak tahu. Cuma gue harga tahu kok. Mas. Enggak, lu jangan mentang-mentang deket sama Denny. Mas Farto, lu jangan nggak usah bobo gitu dong. Bukan usah apa-apa, Den. Dia sama aja buka dapur gue. Pak yang buka bukan saya. Pak Dia, Pak. Lu jangan begitu dong, bro. Lu tanggung jawab dong. Aneh banget. Eh, kok begitu sih? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kok lu jadi ribut sama dia? Pak Dia, Pak yang bukain, Pak. Nggak tahu lu. Weh, lu jangan bilang kawan lu dong. Eh, bentar lu. Lu bisa. Lu materinya dikasih apa? Dikasih dia bobo, gue nggak tahu. Maksudnya. Lu harusnya jangan dengar dirinya juga deh. Eh, lu yang gue toncok lu, Sel. Lu di sini aja punya power. Lu jangan main tangan gitu. Lu bikin malu aduh. Lu jangan punya power di sini, Sel. Gue nggak punya apa-apa. Lu di sini punya tangan kamu. Ngerti nggak sih lo? Ngambalin doa. Enggak, gue nggak ngapain. Enggak, gue mau tanya sama lu. Eh, gue mau tanya sama lu, Sel. Gue mau tanya sama lu. Di media, di apa, ada nggak? Enggak, gue kalau pernah ngomong, gue suruh yang bohongin bini gue. Dengan harga senapan. Lu, lu jangan. Ada nggak? Lu jangan masuk ke yang pribadi. Lu ngerosting kan. Lu kayak orang baru aja. Lu kan banyak. Jangan gitu. Dia nyinggitu. Dia nyinggitu. Dia nyinggitu. Dia nyinggitu. Saya udah bilang, Pak, dia tanggung jawab. Tapi gitu, Pak. Nggak ada tanggung jawab. Jangan main tangan.